Jangan kurang ajar lo sama gue ya, lo nginjak-injak karga diri gue, mentang-mentang lo ya, nama lo lebih di atas daripada nama gue. Eh biar begini-begini, lo bilang sama gue, lo gue pengangguran, dan lo bilang gue gak punya karya, karya gue banyak, lagu gue juga ngetopo, lagu gue jaman dulu, udah biasa kok. Kalau sekarang memang nama gue udah di bawah, lo jangan sombong, jangan sombong jadi manusia, kesombonganmu itu ya akan membuat mengolah petaka buat diri kamu. Lanjut, saya pasti lanjut, karena pengacara saya sebenarnya kemarin mau sumasi pertama, Cuma karena memang kemarin saya juga ada urusan dan pengacara saya kemarin lagi sidang, jadi tertunda, kemarin saya juga ada acara isrok mirot, buat saya acara keagamaan itu lebih penting kan gitu kan. Lanjut, saya tidak pernah gentar dan saya tidak pernah akan takut dengan siapapun selagi saya benar. Satu, kedua, harga diri saya sudah diinjak-injak sama perempuan itu. Saya di sini, maaf bukan saya sombong, dia kemarin bilang di live-nya, saya menangis-nangis, Di sini saya tidak nangis, di sini saya menantang Anda, saya menantang Anda ya, saya tidak takut karena semua bukti ada di saya. Ketika Anda bilang pansos, harusnya Anda mikir, ketika Anda bilang pansos ya, Anda pernah menyuruh saya menyerang SD. Ketika Anda dilaporkan sama SD, Anda menyerang saya, kakak tolong bantuin saya, kakak serang tuh SD, kakak kan lagi mau nyalo, mau nyalek. Dia yang bercala sama saya, bukan saya karena saya pencalonan, jadi ini tidak ada urusannya sama, saya nyalek ya, Anda sudah menyerang harga diri saya. Dan saya juga dibilang sama dia, ijazah saya beli, besok saya akan bertemu sama rektor saya di kampus saya, bahwa saya itu kuliah, bukan seperti Anda, Anda kuliah nggak? Nah, makanya cari kerja itu pakai otak, bukan pakai goyangan doang. Mbak Indah, Mbak Indah juga disebut pansos, katanya. Ya iya, ini saya mau kasih tahu sama dia ya, pansos sama apa? Kalau saya mau pansos sama dia, ketika pertama kali dia jalan sama laki-laki itu, saya kasih tahu dong sama kamu, ketika dia bercerai sama si Angga, saya ngomong di first, nggak ada. Ini saya kemarin bicara di media tentang laki-laki itu, selingkuh itu karena semua ada buktinya. Tapi saya sudah kasih lihat bahwa dia yang menyuruh saya, tidak ada dia bicara. Ya kakak bilang aja kalau misalkan kakak ada buktinya, tidak ada. Dan di klarifikasinya dia, ini salah ya, dia bilang, ya kak nanti saya bawa buktinya videonya. Ya tidak ada saya bicara seperti itu. Intinya tidak ada saya bicara seperti itu. Kalau dia bilang saya pansos, inilah, ini yang akan saya kasih ke kalian. Dia bicara begini sama saya. Ini suaranya ya. Gedein lagi ini. Gedein lagi, kak? Ya, ini ini. Kenapa ya, udah saya gedein. Harus matiin dulu. Intinya adalah, dia sudah menyerang semua harga diri saya. Buat saya harga diri adalah nomor satu. Harga diri nomor satu. Dia bilang, katanya, saya ke Amerika, beginilah begitu. Halo, anak saya sekolah di Amerika. Saya di Amerika, sewa apartemen puluhan juta. Maaf, maaf, karena dia menyerang harga diri saya, anak saya sekolah di Amerika. Emang anaknya sekolah di mana? Dia kembar-gembar, kata dia, anaknya dia sekolah di luar negeri. Apaan? Anak, lo kan cuma sekolah sebentar, keluar negeri cuma sebulan. Anak gue sekolah di Amerika. Lo main-main kaya-kayaan sama gue. Jangan sombong lo, Dewi Persik, ya. Tapi sempet ada tawaran ingin damai? Oh, tidak. Saya sudah bilang sama pengacara saya. Ini akan lanjut. Saya sudah bilang sama pengacara saya. Ketika harga diri saya diinjak-injak, siapapun yang menginjak-injak harga diri saya, saya lanjut. Apalagi ya, dia itu merangkul orang-orang di bawahannya dia. Bawahannya dia yang dia rangkul untuk menyerang saya di sosial. Sama kacungnya dia yang tukang rambutnya dia, sama satu lagi, ada manusia yang ada di Bandung itu. Dia bersekongkol untuk membuat fitnah-fitnahan buat saya. Dan itu tidak akan saya, apa namanya tadi kamu bilang? Damai. Damai, tidak akan damai. Buat saya harga diri saya nomor satu. Udah gitu dia bilang, ibu saya tidak di, dia ada di, apa di live-nya, sudah. Semua bukti-bukti sudah ditaruh di flash disk. Katanya, saya tidak bertanggung jawab sama ibu saya. Lalu, otaknya mikir ya, ibu saya keliling dunia sama saya. Bulan puasa kemarin, satu bulan saya di Mekah, saya keliling Turki sama orang tua saya. Orang tua saya, saya kasih uang setiap bulan. Di mana saya tidak berbakti sama orang tua saya. Dan besok juga orang tua saya mau bicara sama semuanya. Terima kasih.